Sementara itu, pemirsa BKKBN Sobatra Selatan mengejarkan penurunan angka stunting dengan menggelar rapat telah tengah tahun 2024 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, angka stunting di Sumsal pada tahun 2024 sebesar 20,3%. Dan berkah atas acara kita? Pada Koordinasi Keluarga Peruncana Nasional BKKBN Sobatra Selatan mengejarkan penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggelar rapat telah tengah tahun 2024. Kepala BKKBN Sobatra Selatan Medi Herayanto mengatakan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, angka stunting di Sumsal pada tahun 2024 sebesar 20,3% atau masih dibawa rata-rata stunting di Indonesia 21,5%. Untuk menekan angka stunting tersebut, BKKBN Sumsal telah menyiapkan program-program di tengah masyarakat mulai dari pemberian edukasi terkait resiko dan penyebab stunting hingga pendampingan khusus terhadap keluarga yang terdapat kasus stunting. Melalui program pendampingan ini, diharapkan ibu hamil dan keluarga bisa mengetahui apa itu penyebab dan resiko stunting. Selain itu, BKKBN Sumsal juga akan bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti di Dinas PUPR dan Perkim untuk akses air minum layak rumah tangga dan akses sanitasi layak rumah tangga. Kita evaluasi melalui SSGI, 2024 kembali kita berpe dengan menggunakan kata yang kurang gizi. Ini yang perlu diingkatkan melalui layanan intervensi spesifik. Nah kemudian layanan intervensi sensitif. Nah ini yang harus dilakukan, ini adalah merangka untuk menghilangkan faktor penyebab tidak langsung terjalanan stabil. Betul. Kalau ibu melahirkan di usia terlalu muda, ini salah satu faktor penyebab terjalanan stabil. Melahirkan di usia terlalu tua, terlalu sering, terlalu dekat jarak, ini tidak punya. Ini dalam bangka terjadi usia statik. Kemudian konsumsi air yang tidak sehat, ini juga punya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan BKGBN juga adil. dengan harapan melalui kegiatan ini mendapat dikelaan, dievaluasi, capai-capai yang sudah dapatkan oleh semutas lakas.